Muslim adalah sebutan untuk pemeluk agama Islam. Di dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim selalu berpedoman kepada dua hal, yakni Al-Hur'an dan hadis Nabi Muhammad S.A.W. Jumlah penganut agama Islam di seluruh dunia saat ini terus mengalami peningkatan. Dengan peningkatan yang signifikan inilah telah menjadikan agama Islam merupakan agama yang terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2024, agama Islam memiliki penganut mencapai angka sekitar 2,25 miliar jiwa di seluruh belahan dunia dan tersebar di hampir 200 negara. Jumlah umat Islam tersebut kira-kira setara dengan 32 persen dari populasi penduduk global. Persebaran umat Islam terdapat di setiap wilayah di dunia. Kawasan Asia Pasifik menjadi rumah terbesar bagi para Muslim. Populasi Muslim terbesar di wilayah tersebut terdapat di Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh. Selain Asia Pasifik, pemeluk Islam juga tersebar secara signifikan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, serta di Afrika Subsahara. Komunitas Muslim juga berkembang di wilayah Eropa dan Amerika khususnya di daerah perkotaan. Namun ada yang berbeda pada saat ini, dilansir dari Data World Population Review, Indonesia bukan lagi menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Predikat Indonesia menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kini telah digeser oleh negara Pakistan. Pada tahun 2024 ini, penganut agama Islam di negara Pakistan sudah mencapai angka 240,8 juta jiwa atau 98,19 persen dari total populasi di negara tersebut. Dan pemeluk Islam di Pakistan merupakan 12,23 persen dari total warga Muslim di seluruh dunia. Sedangkan penganut agama Islam di negara Indonesia sudah mencapai angka 236,8 juta penganut atau 84,35 persen dari total populasi. Dan pemeluk agama Islam di Indonesia merupakan 11,99 persen dari total warga Muslim di seluruh dunia. Dengan demikian Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Negara Asia Selatan itu berhasil menggeser Indonesia yang selama ini memegang predikat tersebut. Sementara itu, India menjadi negeri ketiga dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tanah Hindustan tersebut menjadi rumah bagi 200 juta umat Muslim. Angka tersebut merupakan 13,87 persen dari total populasi di negara Shah Rukh Khan tersebut. Dan pemeluk agama Islam di India merupakan 10,5 persen dari total warga Muslim di seluruh dunia. Bangladesh, berada di urutan keempat sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan total penganut sebanyak 150,8 juta jiwa, jumlah ini merupakan 86,32 persen dari total populasi di Bangladesh. Dan pemeluk agama Islam di Bangladesh merupakan 8,2 persen dari total warga Muslim di seluruh dunia. Nigeria menyusul di peringkat kelima, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Jumlah pemeluk Islam di negeri ini mencapai 97 juta jiwa, atau sekitar 42,33 persen dari total populasi di negara tersebut. Dan pemeluk agama Islam di Nigeria merupakan 5,1 persen dari total warga Muslim di seluruh dunia. Di posisi ke-6 ada Mesir, dengan jumlah populasi Muslim mencapai 90 juta jiwa. Angka itu merupakan 78,61 persen dari total populasi di negara tersebut. Dan pemeluk agama Islam di Mesir merupakan 4,8 persen dari total warga Muslim di seluruh dunia. Di peringkat ke-7 ada Turki, dengan penduduk Muslim berjumlah 84,4 juta jiwa. Angka ini merupakan 97,84 persen dari total penduduknya. Selanjutnya Iran berada di peringkat ke-8, sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar. Jumlah penduduk Muslim di Iran mencapai 82,5 juta jiwa, atau sekitar 91,86 persen dari total populasi di negara tersebut. Cina, berada di urutan ke-9 dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Jumlah penduduk Muslim di Cina mencapai 50 juta jiwa, atau 3,51 persen dari total populasi di negeri tirai bambu tersebut. Sedangkan Al-Jazeer, berada di peringkat ke-10 sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan total 43,7 juta jiwa pemeluk, atau sekitar 94,51 persen dari total populasi di negara tersebut. Terima kasih telah menonton!